Halo teman-teman semua, gue mau kasih tau nih buat kalian yang mau mulai nge Youtube tapi bingung sama aplikasi editing dan recording bisa langsungnya download Filmora 9 di link deskripsi bawah karena fiturnya banyak dan gratis yang pertama, kalian bisa rekam game yang kedua, bisa rekam game layar dan yang ketiga, bisa rekam webcam dan game secara bersamaan setelah itu bisa langsung di edit link deskripsi bawah, gratis, download langsung edit Yo, what's up guys, so welcome back yo with us again, again, again what's up yo, jadi disini gue seperti yang gue bilang kan, di Q&A gue bakal bikin konten lain, sebenernya udah pernah kita berdua nih ya, udah berdua video itu dua ya eh satu ya, eh tiga ya pokoknya tiga video, kita udah bikin konten horror kayak begini cuman ya emang view nya gak begitu-begitu tapi gue nyaman untuk melakukannya guys karena gak bosen gitu, kalau gue main video kan bosen dan ini seru juga dan yaudah, yo disini mau nonton horror lagi reaction horror dari channel luar negeri gue bilang aja namanya Nook's Top 5 daripada nanti gue kayak youtuber sebelah aduh, aduh oke jadi disini kita sebalik pencet lagi ya kita langsung aja, tapi sebetul subscribe dulu like di bawah, subred, di komen, dan di share ya biar makin seru juga, temen-temen bisa nonton bareng juga jadi disini kita judulnya itu 5 hunting ghost video that are too scary to watch alone jadi 5 video pencari setan ya deh cari setan yang sangat-sangat serem dan to watch alone gak boleh ditonton saat sendiri nah ini emangnya tentunya berdua kalau lu berani sih oke ya kalau berani sih oke tapi kalau yang kayak gue ya jangan ayo aduh, gede banget co oke oke top 5 ghost called on camera followed home waning over on the youtube channel ashes to ashes Abe and his brother Chris explore abandoned and sometimes supposedly haunted houses in this investigation of a woman who says that she has been haunted by an evil entity that has followed her for most of her life coba di jelasin dulu jadi tadi bahasa inggrisnya gimana dong kan gue gak jago ini bahasa inggris nih gitu ini ada 2 investigator 2 orang tadi tuh yang berdua adik kayak saudara gitu terus dia nginvestigasiin rumah yang cewek itu yang katanya dia dihantuin diikutin ya dihantuin nah dihantuin masalahnya dia sendiri pak cewek ya wajib sih cewek satu rumah gede sendiri ya wajib sih cewek sendiri kalau malam malam digangin masyarakat oke lanjut guys pick up a very strange EVP who's here ini alat ini pak komunikasi alat komunikasi cuy oh get busy can you do yeah what do you do is there anything that would like to uh no oh what the fuck is there anything that would like to uh is there anything that would like to uh go with him untuk memberikan kita panggilan di sini. Seorang suara yang menyebabkan, pergi bersama dia. Dan Dave mengatakan bahwa dia berpikir bahwa entitas buruk di rumah mungkin bisa melakukan itu. Sejak pengetahuan, dia mendengar suara dan suara di rumah. Terutamanya di ruang yang tertentu. Dan kemudian, suatu hari, anjingnya mulai bergerak. Oh, maksud gue. Kenapa? Kasian gitu loh, anjing gitu. Ngerti gak sih? Ya, anjing kan emang perasa banget kan? Tapi kan dia gak tau itu apa gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak... Dia bingung gitu. Kasian loh ini, katanya. Gue gak tega kalau hewan kayak gitu. Oh, tuh orang tadi yang ngomong. Oh, keluar lagi kan loh. Ya, ketakutan dia. Dia bisa ngerasain apa... Bisa ngerasain, bisa ngeliat gitu. Anjing tuh emang... Penjaga lah. Iya sih. Kayaknya semua spesial hewan. Jadi emang hewan cuma bisa deh. Cuma beda melihatnya aja. Beda cara melihatnya aja. Kalau gue sih, taunya cuma anjing, kucing, ayam sih. Tiga itu. Iya. Kan kalau ayam itu kan indranya kan dari mata. Anjing juga. Anjing itu kepala, co. Mana? Iya, pak. Oh, enggak. Bukan. Bukan kepala nih. Kepala bukan? Iya, pak. Itu kepala goblok. Di kiri. Itu tuh. Bener gua anjing. Hah? Kepala, co. Tapi kayak... Bayangan dah. Kepala. Iya sih. Oh, item banget. Item banget. Tuh, gak ada. Bagaimana? Hah? Itu kepala. Tulang gitu kan. Ngeri sih, ngeri sih, ngeri. Lumayan lah. Masa diikutin dia. Masa diikutin? What? First goes hunt. Reddit user Amanda Burke and her husband were exploring the haunted Hillview Manor. An old mental asylum located in Newcastle, Pennsylvania. Oh, jadi dia nge-eksplore rumah sakit jiwa ga sih? Hmm. Dan dia bilang, mereka berjalan-jalan. Tengokin AVP meter yang diberikan oleh syurga tour. Tapi... Tidak ada banyak yang terjadi. Kemudian, Mereka mulai mendengar suara yang lucu yang lucu di akhir satu hal. Tapi mereka tidak ingin mengerti itu pada saat itu. Kemudian, Tidak ada akhir hal itu. Mereka mendengar suara yang bergerak kepadanya. Mereka mendengar suara yang telah menyerang. Tidak ada yang mendengar suara yang baik. Tidak ada yang mendengar suara yang bergerak kepadanya. Saya melihat reaksi grup ini dan melihat seberapa susah dan sakit yang terjadi. Saya pikir ini cukup berbeza. Jatuh dibuat-buat sama jatuh... Asli itu beda. Di mana teman baru? Seorang penonton dari Republik Cek namanya Simon mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami apa-apa yang luar biasa di apartemennya. Pasti beberapa tahun yang lalu, seorang perempuan Bera berjalan dengan dia. Dia bilang bahwa setelah dia berjalan, hal-hal yang berlaku dengan dia. Setelah saya tinggal bareng sama dia, Setelah saya tinggal bareng, baru ada yang aneh-aneh. Satu saja, Jin. Dia mendengarkan suara yang berlaku seperti ternyata atau atas. Seama malam, mereka mulai menonton semangat. suara yang tidak terbentuk oh si, si si, si, si si, si, si si, 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 si 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 akhirnya ngeri 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 Ada bunyinya yang ini Wah footstep anjing Wah gila Gak, gak bisa ini anjir Ouhhh shhh Eh gua pernah di kamar gue Cia ca ca Jadi gua main ML Kayaknya, biar kedengeran MEN ML Nah, terus Terus gue lagi ngadep ke arah PC gue tau kan sih lu, ngadep PC gue main Jadi PC lu tuh ngadep gimana? Ya kayak gini lah, kayak gini, tapi gue lagi tiduran, senderan gitu kan Terus? Terus sebenernya gue ada bunyi, lu tau gak sih kaya glade apa namanya, pengharum ruangan gue Iya pengharum ruangan glade Yang glade gue itu yang kalengan, kayak bayi gue Yang kalengan, yang gini gue punya nih, gue punya nih yang kayak gini guys Nah yang kayak gini, gue lagi main kan, biasa lagi klasik Terus tiba-tiba bunyi kayak gini nih Bunyi kayak kena di wau bin tau gak sih lu kayak bunyi Oh kayak teting-teting gitu ya, kayak besi gitu lah Iya bunyi teting-teting gitu, nah terus gue cek Gak ada yang goyang, gak ada yang pindah Terus-terus Terus gue kesel kan jadinya kan, jadi kayak besi gitu kan Nah disitu coba gue pindah-pindahin, gue cek-cek gitu berkali-kali Gue matiin lampu, gue iniin Tapi kan lagi gak ada, lagi gak ada, itu arik kan Gak ada orang lah, sendiri-sendiri gue Itu bunyinya kayak gini, kayak bunyi gini Masalahnya gue gak mungkin, gak mungkin dong orang sebelah Iya gak mungkin Orang sebelah sih gue gak tau juga mungkin dia punya Tapi kedengeran sama gue, gue panik kan Lalu gue cek gak goyang ini Terus-terus Tapi tuh bunyi kenceng banget, terus sekali doang Itu posisi lu lagi main game? Lagi main Pake headset? Enggak, gue lagi biasa, biasa Lampu mati? Lampu mati Oh lu selalu mati ya lampunya Iya terus gue yang kayak gitu, kayak Nah gue cek, gue nyalain, terus gue pindah-pindahin Kayak mau ngecek gitu, apa sih yang pindah tuh kayak apa sih yang gerak Pas gue kayak gue sumprot-sumprot bagon gue Gak ada hewan, gak ada yang keluar, gak ada apa-apaan Ini gue gak tau sih Gak tau sih itu ya Entah mungkin pas lagi main halu Atau mungkin emang orang sebelah gue Iya, atau orang sebelah bisa jadi Cuman positive thinking aja Positive thinking aja Bahaya nih Bahaya cu Tapi kalo yang kayak video ini, wah ini Ini gue gak ngerti lagi cu Masalahnya Gila loh Goyangnya itu Tuh, tuh, tuh Bottle on the table start moving again Anjing Kalo gempa sih oke Ini kagak anjing botol ini Gerak cu, anjing merinding gue sumpah Yang pertama Gunting Iya Yang kedua Footstep Panik tuh Itu juga Ini bolanya itu Apel itu Bola apa apel ini Gak tau, bola hewannya kali Tapi kok anjingnya yang ngerasain ya Ya, confused juga lah, gila lu Ayah bingung Disuruh lagi tuh Iya, iya, gue tau Ditantangin balik Emang harus gitu cu Bagaimana, ngomong saya istilah hidup Tersifat, bagaimana, ngomong saya istilah hidup Hooli Tidak tahu Kenapa berapa? Kenapa berapa? Kenapa berapa? Beli itu Tempat ini Tidak tahu Tempat ini Tempat ini Melayang Terus Terus Ia bila abis itu apok terganggu gede cowok yo holy shiit wow eh banyaknya ceweknya aja gak seting gitu iya 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 tebel lagi tebel gemuk ya orang gemuk gitu oh shiit man gua gatau lah kalo kayak gini hoax apa engga ya gua juga gatau sih mungkin mereka tau jemunya kalo bikin hoax kita nanti di kolorado mungkin adalah salah satu dokumen yang paling bergabung karena setiap peranormal datang langsung dari gambar di polis di kamar mereka depan polis ada orang di rumah di rumah shannon wadz dan anak perempuan 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 kehidupan mereka dalam keadaan tersebut semua tangan perempuan perempuan ini di nasi judge dong iya anjing rumpanya dihantuin sekarang anjing sumpah cu iya dan yang terhilang yang suaminya ito kalian bisa nonton di youtube channel, gue juga gue nonton di nesi judge yang dimana singkat ceritanya pokoknya si suami satu keluarga ini suami itu ngebunuh semua ya karena dia ketauan selingkuh ya dia ketauan selingkuh dan dia tuh ngebunuh istrinya ga terima anaknya terus istrinya ga terima dan dia kabur tapi ujujunya tetep dibunuh semua dan sekarang rumahnya yang ditempatin dulu satu keluarga dihantuin cuy dan sering kayaknya dilaporin sama tetangganya iya laporan tetangganya juga bisa jadi gaduh atau segala macem nah sekarang akhirnya polisi dateng polisi sama para nomor lain dateng buat ngecek tuh shenan Watts dan anaknya Bella dan Cece kehilangan hidupnya ini parah sedih gue ayah lu kaya, parah banget ini hidupnya parahnya baik nah anaknya lucu banget loh tuh kalau mau baca cerita selanjutnya kalian bisa google keluarga Wattz gue denger dulu oh bener nih lumanya oh bener nih lumanya pergi ke rumah Wattz untuk menjelaskan kehilangan hidupnya tuh anjir oh sebelum sebelum tragedinya terjadi jadi jadi tadi dibilang sebelum ini terjadi sebelum tapi urangnya urang ada udah meninggal belum ditahui dia meninggal semuanya oh iya 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 jadi gimana jadi gimana jadi masih tugas jadi ini enggak jadi jadi gini ceritanya fullnya tuh kini kan waktu kan kalau gak salah adiknya apa sepupunya gitu laporin nah ini gak ada si ibunya ini gak ngono-ngono padahal udah bikin janji sama dia kalau gak salah kan nah dia minta polisi gedah rumahnya hmm gedah rumahnya tolong nih gak ada orang nah mungkin disini ada hantu kali ngerti gak sih di footage ini ada hantu iya nah ini sebelum diketahui meninggal soalnya masih bagus ini ya beneran masih onjing ah siapa tuh an ah oh ayo malam banyak penonton mencoba ini enak seperti telinga 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 mungkin bisa jadi video telinganya enggak tapi telinganya polisi mulai mencari antara telinga telinga di kamus Tidak ada aksesmu di sana Tidak ada aksesmu di sana Tidak ada aksesmu di sana Ini rumah kita Sebelum ketawaan dibunuh Anjing WTF Anjing Diam loh Gila Dia giggling Tidak ada Manjing Ilmu Tidak ada Berlambar Berlambar Kamu dengar? Aku dengar. Tuh, Danya, lu dengar gak? Tuh, kid giggling. Tuh, kid giggling. Oh, a kid. Aku dengar. Aku dengar. Oh, orang kaya ya? Tidak ada orang kaya. Wow. Apa? 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 Masih yang tadi, kan? Ya, rumah ini masalah lain. Oh, oh. Nah, ini versi sesudah kebawaan meninggal. Oh, cing. Lu liat, lu liat, lu liat. Lu liat yang ini, lu liat yang ini. Di sini, lu liat, lu liat. Lu liat, lu liat. Oh, cing serba tadi, cu. Mereka menurutkan bahwa mereka bisa menemukan sesuatu yang lain. Holy crap. Di belakangnya itu? Iya, di belakangnya. Gue tau banget. Di belakangnya. Di belakangnya. Oh. 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 Is it Watt's house haunted by the spirits of Shanann and daughters? Or are they simply tricks of the light and random noises? What do you think? Ini gua yakin ya, yang beli rumah ini ga nyaman ya. Ini gua, asli. Soalnya dia bilang, this is our home udah matuh. Utau, utel worker named James Fitzpatrick, klaims that late one night, dia stop by the security office at his work. And then, this. What? Oh. Ohppy... �.... Sejak video TikTok fansgering ajudarri, James' sedikit serb Appetit. Tapi dia masih menyimpul video itu h90% legit! Eliseh... Jadi gue ump nyamalkan berpikun yang jembat di sini? Dia cuma marah, kayaknya dia nanggeb digomong. I posted um basically i don't know what the f**k was iyaa it scared the f**king s**t out of me though and yeah i don't yeah i don't i don't know i keep having really bad f**king nightmares um i think i've maybe gotten a total of 5-6 hours sleep since sunday night trauma as always it's up to you to decide if the video is real or just a hoax anyway thanks for watching if you see video anywhere that you think would be perfect nooks top 5 the best ever channel horror guys ya jadi ehh beginilah ya gue reaction-reaction horror dan kalian kalo misalnya ehh punya apa sih namanya punya video atau kalian punya pengalaman atau bukti foto kalo kalian pernah ya begini-beginilah kalian bisa kirim ke email gue aja linknya ada di description bawah bisa kita reaction juga atau gimana kan ini juga kan gue mau reaction-reaction juga yang lain-lain so thank you semua yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan misalnya kalo kalian mau nonton horror langsungnya tanpa nonton reaction kita bisa ke channel nooks top 5 linknya juga ada di description thank you jangan lupa di subscribe juga adiannya ya dan juga di subscribe dia juga and see you guys in the next video reaction horror atau reaction lainnya so bye-bye bye 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 bye